Halo guys, apa kabar? Ini adalah ramalan atau journal reading untuk Jodhya Eris Sun, Moon, and Rising untuk periode 15 April sampai dengan 21 April 2019. Langsung kita mulai aja ya. Jadi at the bottom of the deck kita punya kartu The High Priestess. Jadi artinya, dalam minggu ini beberapa dari kamu sedang berusaha untuk menyimpan suatu rahasia ya. Suatu hal mungkin terjadi sama kamu dan kamu ingin menyimpan rahasia tersebut dalam hati dan kamu tidak ingin rahasia tersebut diketahui oleh orang lain di sekeliling kamu ya dalam minggu ini. Bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Terus bagian lain kamu disarankan sekali untuk mendengarkan intuisi ketika akan mengambil keputusan dalam minggu ini ya. Terus tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu 8 pedang. Jadi artinya, beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin sedang mengkhawatirkan, mencemaskan suatu hal ya secara berlebihan. Bagian lain mungkin kalian merasa stuck dalam minggu ini ya. Mencemaskan suatu hal, bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Jadi sangat disarankan sekali untuk berpikiran positif ya dalam minggu ini ya. Kalau bisa, lebih bersabar lagi. Tidak jalani aja semuanya dengan santai ya. Tidak usah terlalu mencemaskan segala suatu hal secara berlebihan ya. Terus disini kita mulai dengan kartu The Devil, Temperance, The Hermit, dan kartu The Chariot. Dengan kartu The Devil ini, beberapa dari kamu mungkin dari minggu-minggu sebelumnya telah mengalami suatu situasi yang cukup rumit ya. Ataupun suatu masalah yang membuat kamu stuck ya. Bisa itu dalam cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya ya. Situasi yang tidak mendukung lagi bagi perkembangan diri kamu. Dan kamu ingin bebas sesepatnya dari masalah tersebut ya. Dan dengan kartu The Hermit di bawahnya, kamu disarankan sekali untuk dalam minggu ini meluangkan waktu sendirian. Berhenti sebentar untuk menganalisa kembali situasi kamu sendiri. Supaya kamu bisa mendapatkan sudut pandang dan perspektif baru untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah tersebut dalam minggu ini. Terus dengan kartu The Temperance, kamu disarankan sekali untuk tidak usah terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dan di bawahnya kita punya kartu The Chariot. Jadi artinya, dalam minggu ini sebenarnya dalam hati kamu ingin move on. Ingin melangkah maju ke depan dengan cepat ya. Ingin bergerak menuju situasi yang lebih tenang kembali. Akan tetapi dengan kartu Temperance ini, kamu disarankan tidak usah terburu-buru dulu. Ya. Silakan pertimbangkan semuanya secara detail dan strategis supaya kamu bisa membuat keputusan yang lebih tepat lagi ya dalam minggu ini. Oke. Terus di sebelah sini kita punya kartu The World, The Empress, 5 koin, dan kartu The Fool. Dengan kartu 5 koin ini, beberapa dari kamu akhir-akhir ini telah mengalami semacam rasa kekurangan. Ya. Bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Misalnya, kurang mendapat perhatian dari pasangan, merasa kekurangan dalam hal finansial, ya, ataupun bisnis, ya. Dan dengan kartu The World ini, dalam minggu ini kamu siap untuk memasuki suatu siklus yang baru. Siap untuk memulai lembaran hidup yang baru lagi. Ya. Mungkin, beberapa dari kamu bisa mengatasi semua rasa kekurangan tersebut dalam minggu ini. Oke. Terus, di sampingnya kita punya kartu The Empress, dan kartu The Fool. Dengan kartu The Fool ini, beberapa dari kamu akan siap untuk mengambil resiko, ataupun taruhan, dalam memulai suatu hal yang baru. Dan dengan kartu The Empress ini, beberapa dari kamu sedang menciptakan, ataupun menemukan, ide-ide kreatif yang baru, yang kamu bisa gunakan, untuk memperbaiki hidup kamu sendiri. Misalnya, menciptakan ide bisnisnya baru, ide pekerjaannya baru, ya, ataupun cara-cara baru untuk memperbaiki hubungan percintaan kamu dengan pasangan. Ya. Dan dengan kartu The Fool tadi, kamu siap untuk memulai suatu hal yang baru lagi dalam minggu ini. Misalnya, membina hubungan yang baru dengan seseorang, ya, memulai bisnisnya baru, pekerjaan baru, dan sebagainya. Ya. Jadi, tema untuk kamu secara umum dalam minggu ini adalah kartu 8 pedang tadi. Ya. Jadi, artinya, mungkin kamu sedang mencemaskan, mengkhawatirkan suatu hal secara berlebihan. Ya. Jadi, sarankan sekali untuk berpikiran positif, ya, dalam minggu ini. Oke. Kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.